Saudara-saudaraku yang terkasih yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya Pastor Nelson akan menyampaikan beberapa pesan penting untuk kita umat Tuhan yang ada di Indonesia. Bahwa kita harus berdoa, berdoa dan berdoa. Mengapa? Karena secara spirit di alam roh, roh-roh jahat berusaha untuk mengacaukan pemberitaan Injil yang ada di Indonesia. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya menangkap di alam roh bahwa roh-roh jahat ini berusaha untuk mempengaruhi manusia supaya melawan pemberitaan Injil dan melakukan aniaya-aniaya. Karena itu, saya mau supaya kita sepakat di dalam doa. Saya diingatkan firman Tuhan yang sangat kuat di dalam Matius 5 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat 11 Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ayat ini membuat saya merenungkan bahwa hal ini bisa terjadi di Indonesia dan tentunya itu bukan rencana manusia. Tetapi itu bagian daripada rekayasa kuasa kegelapan yang menentang pemberitaan Injil. Dan rekayasa kuasa kegelapan ini disebut dengan rekayasa roh-roh antikris. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, roh-roh antikris akan menyerang Kristus. Nah, tentunya yang dimaksud dengan menyerang Kristus adalah menyerang Injilnya. Yang kedua, menyerang orang-orang kepercayaan. Orang-orang yang dipakai untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, menyerang orang-orang percaya kepada Yesus. Nah, roh aniaya ini sedang bekerja di Indonesia, saudara-saudara yang terkasih. Tapi, sebagai orang yang memiliki iman dan diberikan kuasa kepada kita, firman Tuhan berkata, doa orang benar besar kuasanya. Maka kita harus berdoa untuk mematahkan setiap tipu daya, setiap cara kerja iblis, roh-roh antikris di udara, yang berusaha untuk mengacaukan pemberitaan Injil di Indonesia. Saudara-saudara yang terkasih, kita harus berdoa sepakat untuk mengikat setiap roh-roh di udara, yang berusaha untuk melawan pemberitaan Injil, yang berusaha untuk menunggangi orang-orang tertentu untuk membatalkan atau melawan pemberitaan Injil. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena iblis tidak mau tinggal diam. Firman Tuhan berkata bahwa lawan kita bukan manusia. Musuh kita, orang percaya, bukan manusia. Tetapi, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa, pemerintah roh-roh jahat di udara. Roh-roh jahat ini, dalam firman Tuhan dihubungkan dengan roh-roh antikris. Nah, roh antikris menyerangnya, sasarannya adalah kepada kerajaan yang sedang dibangun, yaitu kerajaan Allah di bumi ini. Iblis tidak mau supaya pemberitaan Injil itu menyebar sampai ke dunia. Sampai ke ujung bumi. Iblis tidak mau orang lain diselamatkan. Iblis tidak mau banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf Selamat. Karena itu, iblis menapurkan benih lalang. Kalau saudara baca di dalam Matius 13, ayat 39a, iblis yang menapurkan benih lalang di akhir zaman ini. Nah, dia menapurkan benih lalang. Benih lalang ini berbicara tentang benih-benih kejahatan untuk melawan pemberitaan Injil, untuk melawan Kristus, untuk melawan yang namanya orang-orang percaya. Nah, iblis ada di belakang semua orang yang berusaha menentang kebenaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kenapa saya sampaikan ini? Karena kita perlu tahu bersama bahwa firman Tuhan dari zaman ke zaman digenati. Dan ketika firman berkembang, dari daerah ke daerah, dari kota ke kota, dari bangsa ke bangsa, selalu ada aniaya. Bukan berarti Injil diberitakan dan harus ada yang siap melawan Injil dalam pengertian ada kerjasama, bukan itu. Satu sisi kita bergerak memberitakan Injil, tapi sisi lain, iblis bergerak untuk melawan Injil. Nah, karena itu, saudara yang terkasih, saya mau sampaikan hal ini. Apabila firman ini tergenapi di Indonesia, maka sudah tentu saya sampaikan ini supaya kita berdoa mulai dari sekarang. Kalau ada orang lain dianiaya, ada orang lain difitnahkan, ya. Segala hal yang jahat, yang bukan dia, yang bukan kesalahan dia, Tetapi, hal-hal yang dikarang-karang untuk menyerek pemberita Injil, untuk menangkap, memenjerakan orang-orang yang memberitakan kebenaran, maka kita perlu sepakat untuk melawan kuasa setan. Kita tidak perlu melawan manusia, tapi kita perlu melawan kuasa setan. Ya, kuasa iblis, roh-roh antikris yang bekerja di akhir zaman ini. Saya mau sampaikan, jangan khawatir, mengapa? Karena Injil tetap digenapi. Matius 13, ayat 39b berkata, Penuai akhir zaman adalah para melekat. Dan hari-hari ini, saudara yang terkasih, di Indonesia terjadi penuaian yang luar biasa. Ya, kita tahu bersama bahwa, jiwa-jiwa perlu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan selamat, supaya mereka tidak hanya hidup di bumi, tetapi mereka hidup di surga. Mereka tidak mengikuti cara hidup dan cara tipu musliat setan, dan mereka dihukum bersama-sama dengan iblis, dengan setan di neraka, tetapi mereka diselamatkan untuk masuk di dalam kumpulan orang-orang percaya, dan masuk dalam kerajaan surga. Ya, saya sampaikan ini untuk kita doakan bersama, Bapak saudara yang terkasih, bawa dalam doa, dan saya percaya kita sepakat di dalam iman. Kita berdoa, Bapak di dalam nama Yesus, aku berdoa, untuk firman ini, bila firman diberitakan di Indonesia, di bangsa-bangsa, maka roh jahat tidak mau tinggal diam, tetapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh anti-Kristian ada di udara, yang berusaha mengejaukan pemberitaan Injil, kami sehapi kami patahkan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa, karena firman Tuhan berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Maka aku berdoa, biarlah pemberitaan firman terus diberitakan, dimana saja, kapan saja, kepada siapapun, supaya setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, diselamatkan, dan mereka tidak turut dihukum bersama dengan iblis di neraka. Aku berdoa di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, berikan Tuhan, kewaspadaan, kepada setiap umat Tuhan yang memberitakan Injil, dan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka iman yang pasti, dan supaya mereka tidak menyangkal engkau di hadapan manusia, dan mereka tetap menjaga iman mereka percaya kepada engkau, sekalipun aniaya mendatangi mereka. Ini nama Yesus, aku berdoa, supaya Tuhan menyatakan anugrahmu atas hidup kami bertambah-tambah hari lepas hari. Dan biarlah senantiasa, engkau menyediakan sorga bagi kami, dan engkau menyediakan upah-upah kerajaan sorga bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih telah menonton!